. Barada E dan Ferdi Sambo dipastikan, bertemu dalam satu adegan saat rekonstruksi pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Demikian diungkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Kadif Humas. Mabes Polri, Irjen Deddy Prasetyo kepada wartawan pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, siang. Awal rekonstruksi digelar di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, sejak Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 pagi. Kendati demikian, Deddy tidak merinci adegan keberapa, baik Barada E maupun Ferdi Sambo dipertemukan. Saat ini, rekonstruksi tengah berlangsung di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Seluruh tersangka telah tiba di lokasi itu. Adapun rekonstruksi telah selesai di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi tersebut, terlihat sosok Barada E yang merupakan tersangka dalam kasus ini digantikan perannya oleh penyidik Polri. Pergantian sosok tersebut terjadi saat adanya adegan yang mempertemukan antara Barada E dengan mantan atasannya yakni Ferdi Sambo. Mulanya terlihat, Barada E yang sudah menggunakan baju oranya dengan papan nama tersangka yang berkalung di lehernya seketika dilepas dan dialihkan ke pihak lain. Sedangkan posisi Barada E terlihat berada di balik pintu dengan pendampingan dari tim kuasa hukumnya Roni Talapesi, serta ada petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Kendati begitu, tidak terlihat secara jelas adegan yang tergambarkan dalam rekonstruksi tersebut. Percakapan antara keduanya juga tidak terdengar. Tak hanya sosok Barada E yang digantikan, dalam adegan lain yang memfokuskan peran Barada E maka pihak penyidik menggantikan sosok Ferdi Sambo. Adapun sosok yang menggantikan Ferdi Sambo tersebut merupakan penyidik yang mengenakan kemeja hitam. Diberitakan sebelumnya, Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat tewas di Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Jenazahnya diterbangkan dari Jakarta ke Jambi keesokan harinya, kemudian diantar ke Sungai Bahar. Adapun pemakaman dilakukan pada tanggal 11 Juli tahun 2022, yang dilakukan dengan upacara adat dan keagamaan. Upacara kedinasan yang sudah sempat direncanakan sebelumnya tidak jadi dilakukan saat itu. Selanjutnya dilakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Setelah autopsi ulang tersebut, akhirnya dilakukan pemakaman secara kedinasan, telah negosiasi yang alon. 5 orang sudah ditetapkan tersangka. Adapun yang pertama jadi tersangka adalah Barada E, Barada Richard Eliezer alias Barada E ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Menyusul Bripka Riki Rizal, Kuat Maruf, Irjen Verdi Sambo, dan terakhir Putri Chandrawati. Semua tersangka sudah ditahan penyidik, kecuali Putri Chandrawati yang masih dipulangkan usai pemeriksaan panjang akhir pekan lalu. Terima kasih telah menonton!